cara alami, cara mudah, cara cepat untuk menghilangkan flek hitam mengatasi keriput kerutan dan melicinkan kulit yang kasar jika bunda sistem punya kulit kasar, kering, kusam, keriput kerutan, flek hitam ataupun pigmentasi yang ingin dihilangkan dengan cara yang sangat mudah bunda sistem bisa mencoba dengan menggunakan bahan ini kita sediakan satu mangkok bersih bahan yang kita gunakan adalah micin waktu ini bunda sistem bisa menggunakan micin merek lain Ajinomoto, Miwon, Sasa bisa digunakan ini saya gunakan yang Ajinomoto kita masukkan sini micin sebagai takaran saja kita akan gunakan satu sendok teh micin oke, satu sendok teh micin bunda sistem sebagai takarannya satu sendok teh micin sekali lagi micin sekali lagi micinnya gunakan merek lain gak apa-apa Miwon, Sasa bisa digunakan kemudian bunda sistem tambahkanlah dengan minyak kelapa minyak kelapa tambahkan sini untuk satu sendok satu sendok teh micin tambahkan dengan tiga sendok teh minyak kelapa jadi satu banding tiga kemudian tambahkan dengan sedikit jeruk nipis perahan jeruk nipis untuk ini bunda sistem bisa menggunakan jeruk nipis, lemon, ataupun jeruk peras oke, tambahkan saja sini aduk, aduk, tutup, aduk oke, diaduk rata diaduk rata bunda sistem tiga bahan ini setelah diaduk rata bahan akan dilakukan seperti ini setelah ini bunda sistem bisa menggunakannya bahan ini bisa digunakan untuk mengatasi kulit kering, kulit kusam, keriput, kerutan, plek hitam, dan bekas-bekas jerawat untuk cara memakainya gosokkan aja merata pada kulit wajah diamkan selama 10-15 menit jadi setelah digosok-gosokkan merata kita diamkan selama 10-15 menit kemudian cucilah dengan air oke bunda sistem, untuk cara memakainya ambil sedikit, seperti ini ambil sedikit kemudian kita gosokkan pada seluruh kulit wajah digosokkan digosokkan merata oke kemudian kita diamkan selama 10-15 menit kemudian bersihkan dengan air gunakan bahan ini setiap hari agar keriput, kerutan, plek hitamnya cepat hilang kulit yang kusam pun menjadi glowing itu saja untuk hari ini semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati